Hai guys sekarang gue udah sama Monica Teja yaitu salah satu movie maker How to make a perfect Xmas Eve dan sekarang kita ngobrol yuk Halo kakak mau nanya nih gimana sih kak pendapat kakak mengenai acara broadcast festival ini ini aku pegang atau acaranya seru banget gua excited banget datang ke sini bener-bener fresh buat apalagi tadi isinya anak-anak minus yang kayaknya kebanyakan anak-anak fresh ini ya baru-baru masuk gitu dan ya ini sih mencerahkan banget ya untuk ada movie screening gitu apalagi di kampus-kampus biar anak-anak kampusnya pada nggak bosen dan mulai menumbuhkan rasa kecintaan mereka akan film making pastinya ya tadi kan diputer judulnya How to make a perfect Xmas Eve bisa diceritain enggak sih kak itu filmnya tentang apa dan apakah ada pesan di sana sebenarnya basically ceritanya tentang seorang perempuan yang membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana cara membuat malam natal yang sempurna menurut dia versi dia seperti itu sih kasarannya dan kalau pesan sih sebenernya aku nggak pernah mau nyampein pesan apa-apa sebenernya mungkin lebih ke statement kali ya dan aku pengen numpahin aja apa yang apa yang lagi aku rasain di sebuah film gitu dan untuk nextnya nih mau buat film apa lagi kalau nextnya sih aku masih film pendek lagi masih tahap pre-production judulnya The Flower and the Bee itu aku kerja sama-sama temen aku kita nulis bareng dan ya segitu aja kali apa oke one more question ya kak bagaimana menurut kakak sendiri nih untuk kedepannya film-film itu akan seperti apa khususnya untuk anak muda anak muda itu harus seperti apa dalam mengembangkan film short movie ya khususnya maksudnya anak muda yang mau buat film gitu kalau menurut aku sih just apa ya be true to yourself aja sih jangan jangan ngebuat film karena apa ya motivasinya yang pengen jadi apa sih terkenal atau apa namanya laku di pasaran terus malah jadi ngebuat film yang enggak-enggak gitu kalau menurut aku sih buat buatlah film yang apa bener-bener dari hati kamu mau buat apa kamu lagi pengennya ngegambarin apa as long as itu keluar dari hati kalau menurut aku itu jadi sebuah karya yang mengagumkan percaya diri ya pastinya oke makasih kak Monik ya berikut wawancara saya dengan Kak Monik selaku pembuat How to make a perfect Xmas Eve saya Muliza Maesari beserta Helmy Shemi melaporkan terima kasih